Baktian kita berlangsung dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Amin, Amin, Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin, 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 Amin. Amin, Amin, Amin. Amin, Amin, Amin. Amin, 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 Amin. 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 Aku takut, tak semau di dekatku, bersertaku selamanku Firmanmu, minta bagi dakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, minta bagi dakiku, terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisimu Dan tanganku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanku Selamanya Firmanmu, minta bagi dakiku, terang bagi jalanku Kiranya Allah berkenan dengan apa yang kami kerja Kiranya Allah dipermulihakan dengan beribadah Baca kemampuan diambil dari kemampuan 15 ayat 9 sampai 17 Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu Aku tidak menuruti perintah Aku tidak menuruti perintah Aku tidak menuruti perintah Supaya apa yang kau meminta kepada Bapak Dalam namaku diberitanya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Bapak yang terhormat Bapak yang terhormat Para dosen dan juga para mahasiswa Perikop yang menjadi bacaan kita di siang hari ini Merupakan bagian dari rangkaian pengajaran Yesus Yang sesungguhnya dimulai dari Yohanes 14 sampai Yohanes 17 Rangkaian pengajaran ini Kalau kita melihat kisah-kisah tersebut dan kisah sebelumnya Khususnya pasal 13 ayat 1 Demikian ilmu Tuhan Yohanes 13 ayat 1 Sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia serantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang yang mengasihi mereka sampai pada kesudahannya Ayat ini dengan kata lain menegaskan Bahwa percahapan berikutnya terjadi Antara menjelang dan memasuki perjamuan pasca Perjamuan malam dalam momen pasca Yahudi Dan sesudah kisah tersebut di pasal 18 ayat 1 Pasal 18 ayat 1 berkata Setelah Yesus mengatakan semuanya ini Keluarlah ia, Yesus dari situ Bersama-sama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi ke seberang sungai Kipron Disitu ada suatu taman Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya Jika kita membaca injil-injil sinoptik Maka kita akan tahu bahwa suatu taman yang disebut tanpa nama Yohanes 18 ayat 1 adalah Taman Getsemani Dan Taman Getsemani jika kita memperhatikan Baik Markus 13 maupun Markus pasal 14 dan 15 Maka Taman Getsemani berlokasi atau berada di atas Bukit Cahitun Dan Bukit Cahitun jika kita memperhatikan Baik teks-teks injil sinoptik maupun peta Peta Yerusalem pada zaman Tuhan Yesus Maka Bukit Cahitun berseberangan dengan Bukit yang di atas Bukit terletak baik Allah Dan ternyata jika pekan-rekan sekalian mahasiswa Maka para dosen dan karyawan menyukai membaca keempat hijil Maka kita akan mengetahui bahwa Taman Getsemani Merupakan tempat kesukaan Tuhan kita Yesus Kristus Untuk berdoa Untuk mengambil saat keduh menyepi menyendiri berkontemplasi berdoa kepada papanya di surga Dan ini menarik mengapa demikian Karena Taman Getsemani berseberangan atau berseberangan dengan bukit Dimana di atas bukit itu ada baik Allah Sehingga dengan kata lain saat berdoa di atas Taman Getsemani Di atas bukit Cahitun Yesus bisa melihat kebaik Allah Yesus bisa berdoa dan menghadapkan tatapan wajahnya kebaik Allah Dan ini merupakan tradisi Yahudi yaitu berdoa mengikuti Qiblatnya Orang-orang Yahudi sejak dahulu kala memiliki Qiblat berdoa kepada Jerusalem Menuju Jerusalem, menghadap Jerusalem Dan jika iya ada di Jerusalem maka menghadap baik Allah Itulah Qiblat orang-orang Yahudi Dan kita jadi tahu saudara-saudara kita yang lain Yang memiliki juga cara yang sama Kira-kira memiliki paralel seperti itu Jadi Tuhan Yesus sebetulnya sangat Yahudi Dan dia memikuti budaya Yahudi, tradisi Yahudi Dia berdoa di atas bukit Cahitun Tetapi menghadap baik Allah sebagai Qiblat orang-orang Yahudi Nah ini menunjukkan bahwa periode perjamuan kudus Maaf, perjamuan malam yang dilalui Berakhir disitu Karena setelah itu ketika dia masuk ke Taman Getsemani Terjadilah penangkapan Tuhan Yesus Jikalau kita membaca bagian-bagian akhir keempat Inzil Maka Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani Menjadi di tempat di mana dia suka berdoa Di mana dia suka berkontemplasi Menjadi di tempat di mana dia kemudian ditangkap Nah, mereka-merekan sekalian Ini menunjukkan bahwa pasal 14 sampai pasal 17 13 pasal terjadi Antara momen perjamuan malam Yang kemudian menjadi patron kita untuk meraih perjamuan kudus Dan sebelum penangkapan di Taman Getsemani Dan pokok lain yang menarik Rekan-rekan sekalian adalah bahwa ketiga pasal ini Tidak ada dalam Injil-Injil Sinoptik Jikalau kita mempelajari tradisi-tradisi Injil Sinoptik Menjadi menarik berarti dengan kata lain Injil Yohanes punya sumber tersendiri Sumber khusus yang kemudian daripadanya Ia mendapatkan tiga pasal ini Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Maka dengan kata lain rangkaian pengajaran Yesus Yang sebetulnya dari pasal 13 dan 1 diceritakan Tapi di pasal 14 mulai pengajarannya sampai pasal 17 Maka ini merupakan bagian awal dari apa yang kemudian kita sebut sebagai Pasio Christi Atau Passion of the Christ Atau Sengsara Yesus Di mana kita masih berada dalam masa Prapaskah Dan kita berada dalam masa Prapaskah Dan Perikop ini menjadi cocok bagi kita sekalian Karena kondisi atau warna almanak gerejawi kita Yang menempatkan kita dalam masa Prapaskah tersebut Nah Perikop yang jadi rujukan kita Saudara-saudara sekalian Pasal 15 ayat 9 sampai 17 Merupakan bagian mengenai pengajaran tentang kasih Dan ini menarik Bahwa apa yang disampaikan sebetulnya bukan sebuah perkara teologis yang berat Ketika Tuhan mengajarkan tentang kasih dalam 3 pasal ini Ini bukan sesuatu yang berat Mengapa saya katakan begitu? Karena pasal 1 sesungguhnya Injil Yohannes sudah memulai dengan sebuah datasan yang berat Injil Yohannes pasal 1 ayat 1 berkata pada bulannya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Jika Allah rekan-rekan sekalian mencari lewat gadget, handphone atau tablet, laptop masing-masing dan search kata firman Maka di sepanjang Alkitab ketika muncul kata firman atau kata firman digunakan Maka yang dimaksud adalah apa yang diucapkan Apa yang diperkatakan Apa yang disampaikan lewat bulut Itulah firman Tetapi Yohannes telah satu-satunya yang memberi Yang menyampaikan sebuah gagasan tersendiri tentang firman Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Hebat N-O-L-G-O-L-G-O-L-G-O-S N-A-G-H-O-L-G-O-S N-O-L-G-O-L-G-O-S N-A-G-A-G-O-L-G-O-S Coba Marisiswa paling belakang, ulangi 4 logos 4 logos 4 logos 4 logos Coba ulangi Oke Supaya para doomed Tidak ngobrol sendiri Dan memperhatikan saya Karena tadi saya lihat beberapa Ngobrol sendiri Jadi tolong jangan ngobrol sendiri Kecuali ada yang penting Misalnya ada kebakaran Ada gempa bumi Boleh lah Kalau tidak tolong jangan ngobrol Baik saya lanjutkan Yohanes sendiri satu-satunya Yang mengajarkan firman Dalam pengertian yang berbeda Kalau semua kitab lain Kalau kita firman berarti Apa yang diucapkan Maka dalam Yohanes 1 ayat 1 Firman adalah Allah itu sendiri Disitu kita menemukan Ternyata mitologi Yunani Mirip dengan apa yang disampaikan Kejadian 1 ayat 1 Pernyajian lama berkata Waktu Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan Dari yang belum berbentuk Dan kacau Mitologi Yunani berkata Dewa yang paling pertama Namanya adalah chaos Berarti dengan kata lain Sebelum ada waktu Kronos Yang ada adalah Kekacauan Jadi sebetulnya Pendewaan itu adalah Simbolisasi dari apa yang mereka pahami Tentang awal Alam semesta Jadi bayangkan bagaimana Yohanes Mengambil alih Mitologi Yunani itu Untuk kemudian berkata Pada bulannya adalah Firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Sebuah gagasan yang begitu Begitu mendalam Dan berkurang berakar Dalam mitologi Yunani Tetapi di pasal kita sekarang ini Pasal 15 Apa yang disampaikan Segerhana Mengasihi Bukan sebuah teologi Yang bumi Dia katakan Aku tidak lagi mengambil kamu hamba Melainkan sahabat Filia Salah satu rekan senior saya Pendeta Dr. Nyoas Adi Prasetya Menggagas filiarki Kepemimpinan sahabat Sebagai sintesis dari Dulaki dengan kuryaki Dulaki itu kepemimpinan hamba Kuryaki Kepemimpinan bos Tuan Macikan Di antara dua spektrum yang saling bertentangan ini Beliau menawarkan filiarki Yang diambil sebetulnya dari perkataan Yesus Dan kita hanya dianggap Tuhan menjadi sahabat Ketika kita mengasihi Baik Allah Maupun satu dengan yang lain Nah saya lihat ada tiga pemahaman dasar Terkait dengan pengajaran ini Yang pertama adalah Bahwa Bapak dan anak adalah satu Dalam pemahaman ini Bapak yang tak terlihat itu Dinampakan oleh anak Dan dalam konteks kita sekarang Maka bagaimana kita mengenal anak Yaitu melalui Perjanjian baru Khususnya Incil-incil Makanya kemudian Yesus berkata Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang Kepada Bapak Kalau tidak mengalui Aku Ini pemahaman yang pertama Dalam seluruh kerangka Pasal 14 sampai 17 Pemahaman yang kedua Yang bersumber Yang menunjuk kepada kesatuan Bapak dan anak tadi Adalah bahwa Yesus Sang anak Dan murid-muridnya menjadi satu Dalam Jawa 15 Dikatakan Tinggalah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti Randi Kita dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Terima kasih juga Kamu tidak berbuah Kalau kamu tidak tinggal Di dalam aku Ayat 10 Jika kamu menuruti Perintahku Kamu akan tinggal Di dalam kasihku Seperti aku menuruti Perintah Bapakku Dan tinggal Di dalam kasihku Jika kesatuan Bapak dengan anak Adalah kesatuan Yang mutlak Yang permanen Dari kekal Hingga kekal Maka kesatuan Sang anak Yesus Kristus Dengan murid-muridnya Termasuk dengan kita Sekalian orang-orang Tidak bersifat sama Seperti kesatuan Bapak dan anak Jika kesatuan Bapak dan anak Mutlak permanen Dari kekal Hingga kekal Maka kesatuan kita Dengan Kristus Adalah By invitation Invitatio Christi Undangan Panggilan Kristus Kepada kita sekalian Untuk bersatu Dengan Tuhan kita Yesus Kristus Dia tidak menyatu Dengan murid-muridnya Dan dengan kita Secara mutlak Permanen Dan dari kekal Hingga kekal Seperti Bapak dan anak Yang adalah satu Tetapi Karena ia mengundang Kita sekalian Untuk menyatu Dengan dia By invitation Invitatio Christi Katakan yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Tentunya Puncaknya adalah Ketika Ia Merelakan Dilinya Dipakukan Betul Ketika Ia rela Menanggi Sengsara Supaya Karnanya Kita beroleh Penebusan Nah Dasar Penyatuan Murid-murid Dengan Kristus Termasuk Kita Dengan Kristus Ada dua Yang pertama Mengasihi Dan Saya ingin Sampaikan Ini bukan Kata Bunda Tetapi Ini Kata Mereja Dalam Bahasa Itani Agak Aum Mengasihi Ini berarti Bukan sesuatu Yang pasif Bukan sesuatu Yang pasif Tetapi Juga Bukan sesuatu Yang perlu Dipanggah-panggahkan Bukan sesuatu Untuk disombong-sombongkan Dalam dunia politik Dalam dunia politik Memberi satu Diumumkannya Bisa puluhan kali Dalam Kekristenan Memberi puluhan kali Sekalipun Tidak perlu Tidak boleh Diumumkan Apalagi Disombong-sombongkan Dunia politik Sana penuh Dengan Pested interest Ketika mereka Berbuat A Mereka berkala Timbal-baliknya B, C, D Dan seterusnya Tapi Tidak kemikian Dengan Orang-orang Percaya Bahkan Puluhan Ratusan Kalipun Kita berbuat Tidak berhak Kita sekalipun Membangga-banggakan Menyombong-nyombongkannya Eh Gue ada Tolong dia Gue ada Tolong ini Gue ada Tolong itu Dan seterusnya Jadi dengan Kata lain Indikator Keberhasilan Kita sekalian Sebagai Para Menyukuhan Adalah Ketika kita Memang Perbukti Mengasihi Satu dengan Yang lain Dalam Tindakan Dalam Tindakan Bukan dalam Ucapan Atau Perkataan Dasar yang Kedua Adalah Seperti yang Yesus Katakan Kepada Kita Yaitu Melakukan Perintah Allah Dan Ini harus Jadi satu Kesatuan Yesus Katakan Kamu hanya Menjadi Sahabat Kalau Kamu Melakukan Perintah Perintah Nah Saya masuk Dalam Pemahaman Yang ketiga Kalau Yang tadi Pertama Bapak Dan anak Adalah Satu Dengan Kesatuan Yang Sempurna Yang Telah Pemanen Dan Dari Kekal Hingga Kekal Dan Kalau Kesatuan Anak Sang Anak Tuhan Isus Dengan Para Mulit Adalah By Invitation Invitation Christi Maka Kesatuan Yang ketiga Adalah Bahwa Kita Sekalian Dengan Berbagai Macam Latar Belakang Kita Latar Belakang Suku Latar Belakang Warna Kulit Latar Belakang Satu Sosial Latar Belakang Apapun Kita Dijadikan Satu Di Dalam Kristus Ini Diucapkan Oleh Tuhan Di Pasal 15 Ayat 12 Yohas 15 Ayat 12 Berkata Inilah Perintahku Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Ini Yang dulu Sebelah Kiri Tangan Saling Mengenal Saling Dengan Yang Yang Tidak Saling Tengah Ada Yang Tidak Saling Tengah Kalau Tidak Saling Tengah Bolehkah Salamat Satu Dengan Yang Lain Dan Saya Leput Halo Salamatnya Jangan Lama-lama Salamatnya Jangan 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 Oke Oke Baik Terhat Kembali Ke sini Yohannes 15 S12 Berkata Inilah Perintahku Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Terima Sekalian Kita semua disini Dari berbagai pajak latar belakang Diberintahkan Untuk saling mengasihi dan menjadi Satu Berintahkan untuk saling mengasihi Seperti Tuhan kita saling Mengasihi Dia dengan mulut-mulutnya Dan yang menarik adalah Yang menarik Yang menarik adalah Ini bahkan jadi doa Tuhan Yesus Kristus Jikalau kita baca Yohanus 17 Ini saya ingin ajak kita Bersama-sama membacanya Ayat 20-23 Bisa terayak Ayakkan Yohanus 17 Ayat 20-23 Saya ingin kita membaca Bersama-sama Saya yang 20 Ibu Bapak yang 21 Saya yang 22 Ibu Bapak dan rekan-rekan Ayat 23 Baik Mari saya bacakan Ayat 20-23 Dan bukan untuk mereka ini Saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang Yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua Dan aku telah memberikan kepada mereka Kemulian yang kau berikan kepada aku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Agar dunia tahu Bahwa kau yang Khusus aku Dan bahwa kau Khusus mereka Sama seperti Khususnya Ayat-ayat ini menarik sekali Ada dua yang saya Berbagikan sedikit saja Yang pertama Di ayat 20 Bukan untuk mereka ini Saja Aku berdoa Para mulut Tuhan Saat ini Tetapi juga Untuk orang-orang Yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Kata orang-orang itu Juga untuk kita sekalian Perhatikan ayat-ayat ini 2000 tahun yang lalu Saat Tuhan berdoa Tuhan berdoa Bukan hanya untuk para mulutnya Tapi untuk orang-orang Yang percaya Pada pemberitaan para mulutnya Yang bergulung secara domino Dan termasuk di dalamnya Kita sekalian Yang menjadi percaya Karena pemberitaan Injil Jadi Tuhan Mendoakan kita sekalian Di sini Dan apa doanya Yang kedua Doanya adalah Supaya mereka menjadi Satu Pertanyaannya adalah Sudahkah kita menjadi satu Belum Belum Tidak salah sekali Dan dengan kata lain Inilah salah satu doa Dengan Yesus yang belum terjawab Maka kemungkinan ini Merupakan doa yang sepatnya Eskatologis Artinya Dia berdoa Nanti pengenapannya Di akhir zaman Ketika kerajaannya Ditegakkan di atas Alam Semesta Tetapi seharusnya Kita juga turut Mengupayakannya Seandainya diantara kita Misalnya Sesama orang Batak Seperti saya Orang Batak Kumpul Datanglah orang Membatak Apakah kita tetap Merasa nyaman Atau kita mulai Merasa terganggu Dengan kehadiran Orang yang membatak itu Begitu juga dengan kita Yang satu suku Jawa Misalnya Atau Tionghoa Ketika datang Satu orang yang berbeda Apakah kita mulai Merasa tidak nyaman Atau ketika Misalnya Kita kumpulan Dari gereja-gereja Pentakosa Karismatik Dan kemudian Datanglah orang Membatakosa Karismatik Kalau orang Pentakosa kan Tepuk tangan Begitu ya Dan tepuk tangannya Sangat bergantung Pada latar belakang Hidupnya Kalau dia suka Main judi Bentar lagi Ngocok artu Atau ketik Sebaliknya Kita berasal dari Gereja Yang tidak nyaman Ketika orang Tepuk tangan Sehingga ketika Orang dari latar belakang Gereja yang berbeda Kita langsung Tidak nyaman Kita justru Menentang Apa yang Tuhan Mau akan Seharusnya Kita tetap Bisa menjadi Satu Dan seharusnya Yang mempersatukan Kita itu Hanya satu Jantung Yesus Kristus Maka sebagai Kesebutuhan Orang percaya Sebagai Umat Allah Yang menjadikan Kita umat Allah Adalah Ketika kita Satu dengan Yang lain Saling Mengasihi Jadi Jadi sebagai Jemaah Jika kita Jika kita Tidak saling Mengasihi Maka kita Bukailah Persebutuhan Dengan Ini baik-baik Jika kita Tidak Mengasihi Kita Bukailah Persebutuhan Kita Hanyalah Perkumpulan Bukan Bukan Persebutuhan Jika kita Tidak saling Mengasihi Satu dengan Yang lain Orang-orang Menjadi Asing Satu dengan Yang lain Maka Kita Hanyalah Masa Kita Hanyalah Perumunan Bukan Persebutuhan Kita Hanyalah Menjadi Kumpulan Orang Percaya Dan Bukan Tuhu Kristus Torpus Christi Somatu Christu Jikalau Kita Tidak Saling Mengasihi Kita Hanyalah Gerombolan Dan Semoga Tidak Berlanjut Jadi Gerombolan Simran Musumnya Paman Goben Dengan Ketikian Tadi Ketika Saya Meminta Kekan-kekan Sekalian Untuk Melihat Diri Tanang Adakah Orang Asing Yang Tidak Kalian Kenal Coba Lihat Lihat Diri Tanang Adakah Yang Belum Kau Kenal Saling Tengah Sudah Ya Sekarang Hadap Saya Lagi Orang-orang Asing Yang Datang Ke Persekutuan Ini Orang-orang Asing Yang Datang Ke Persekutuan Ini Atau Ke Gereja Kita Masing-masing Persekutuan Manapun Dia Tidak Boleh Tinggal Tetap Menjadi Orang Asing Kita Tidak Boleh Membiarkan Orang Tetap Terasing Dalam Persekutuan Karena Itu Menjadi Bukan Persekutuan Apalagi Kalau Sampai Kita Membuat Orang Terasing Apalagi Kemudian Mengingkirkan Orang-orang Lain Asing Dalam Bahasa Yunani Ini Adalah Seno Dalam Bahasa Yunani Asing Benci Terhadap Orang Asing Itu Senofobia Sebaliknya Mengasihi Orang Asing Adalah Senofilia Nah Momentum Yang seringkali Disebut Seperti Hari Lahirnya Gereja Adalah Hari Penta Kosta Yaitu Ketika Ruh Kudus Dicurahkan Kepada 120 Orang Percaya Yang Berkumpul Yang Menarik Adalah Berkatakan Sekalian Orang-orang Yang Berkumpul Karena Karya Roh Kudus Berbahasa Bahasa Yang Asing Yaitu Seno Lalia Sehingga Orang-orang Asing Yang datang Ke Yunus Dan Bersiarah Disana Yang Yang tadinya Orang-orang Asing Yaitu Senos Tidak Lagi Menjadi Asing Tetapi Yunan Masuk Dalam Keluarga Allah Dalam Oikiyat Tuteu Dalam Keluarga Allah Dan Mereka Berjabung Jadi Murid-murid Yesus Yang Sekarang Yesus Sebut Sebagai Filia Sehingga Yang Terjadi Kemudian Adalah Bukan Nabi Senof Fugia Tapi Senof Filia Dan Permainan Kata Yang Menarik Yang Terjadi Disitu Ketika Roh Kudus Terjurah Mereka Berkata Dengan Bahasa Bahasa Asing Seno Lalia Supaya Orang-orang Asing Di Luar Sana Tidak Tidak Tinggal Menjadi Senos Atau Orang-orang Asing Tapi Menjadi Filia Sahabat Sahabat Yesus Ini Sebetulnya Panggilan Kita Sekalian Kalau Kita Betul-betul Mau Menjadi Living Community Kita Hanya Bisa Menjadi Living Community Ketika Kita Hidup Di Dalam Kasih Satu Dengan Yang Tain Saya Menutupnya Dengan Sebuah Sebuah Cerita Ada Sebuah Perusahaan Yang Memilih Pabrik Afrika Serikat Dan Pabrik Ini Mengalami Kerugian Sampai Sampai Lebih Dari 10 Juta Dolar Dan Ini Kisah Nyata Maka Kemudian Dewan Direksi Rapat Lalu Dewan Direksi Bertanya Lalu Solusi Ada Apa Maka Dia Memutuskan Solusinya Adalah Dengan Masing-masing Karyawan Diberikan 4 Minggu Unpaid Leave Cuti 4 Minggu Tanpa Digaji Maka Ketika Sigo Mengunyumkan Rencana Ini Dewan Direksi Menerimanya Semua Karyawan Menerimanya Baling tidak Mereka Bersyukur Tiada Satu Orang Yang Dipe 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 Maka Kemudian Ternyata Ketika Ide Digulirkan Oleh Sigo Yang Terjadi Adalah Mereka Salih Tolong Menolong Ketika Ada Karyawan Yang Membutuhkan Sebagian Gaji Dalam Satu Bulan Itu Maka Mereka Hanya Mengambil Tiga Minggu Unt Fade Digantikan Banyak Lain-lain Yang Berkecukupan Dengan Mengambil Lima Minggu Unt Fade Dan Yang Terjadi Kemudian Perusahaan Tidak Pakut Perusahaan Itu Bisa Mengalami Dikap Free Dengan Baik Dan Relatif Cepat Dan Tiada Seorang Pun Yang Dipe Dan Inilah Relatif Komuniti Itu Ketika Kita Tidak Menanggap Orang Lain Sekedar Orang Lain Yang Hadir Di Sampai Kita Tetapi Ketika Kita Menanggap Orang Lain Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Dan Menjadi Sasaran Kasih Dari Hidup Kita Kepada Mereka Sekarang Komunitas Kristiani Hanyalah Menjadi Komunitas Kristiani Ketika Kasih Allah Ada Dalamnya Tanpa Kasih Tanpa Kasih Maka Universitas Ini Hanyalah Universitas Tetapi Dengan Kasih Universitas Ini Menjadi Keluarga Allah Dengan Kasih Universitas Ini Menjadi Universitas Kristen Bukan Namanya Yang Membuat Universitas Ini Kristen Tapi Nilai Values Yang Ada Di Dalamnya Yang Menjadikan Universitas Ini Kristiani Universitas Ini Yang Menjadi Kristiani Jikalau Kita Menjadi Komunitas Yang Hidup Dengan Hidup Di Dalam Kasih Satu Dengan Yang Lain Di Kampus Saya Saya Berkata Kepada Mahasiswa Saya Saya Tidak Menyukai Trend Mahasiswa Kampus Saya Dimana Mahasiswa Terlalu Menjadi Individualistik Yang Pintar Yang Bodoh Yang Bodoh Yang Ibekkah 3,9 3,8 Dia Terus Dia Segitu Yang Bodoh Yang Sisi Koma Dalam Setahun Di Depak Keluar Lalu Apa Yang Saya Ketawarkan Saya Katakan Roma 15 Berkata Hendaklah Orang Kuat Menangguh Kelemahan Orang Orang Yang Tidak Kuat Maka Saya Katakan Kalian Kalian Mencerdas Bantulah Mereka Yang Bodoh Bodoh Itu Yang Kurang Baik Itu Ada Kerjasama Belajar Bersama Bersama Dislusi Dan Seterusnya Ajari Apa Yang Mereka Perlukan Supaya Mereka Bisa Berkembang Dalam Studi Mereka Dan Saya Korong Mereka Seperti Itu Saya Katakan Untuk Ujian UTS UAS Harus Individual Test Tapi Untuk Belajar Itu Tidak Penuh Individual Learning Itu Harus Jadi Collective Learning Harus Jadi Communal Learning Dan Itu Seharusnya Kita Terbang Disini Saya Katakan Kalau Ada Kesusahan Keuangan Seharusnya Berkelebihan Juga Menopang Mereka Yang Kesusahan Disitulah Kita Baru Menjadi Kampus Teologi Kristen Disinilah Kita Baru Menjadi Universitas Kristen Kalau Tidak Maka Itu Hanya Sekedak Identitas Resmi Dan Bukan Menjadi Nilai Jati Diri Kita Sekali Mari Kita Bangun Supaya Kampus Ini Membangun Persebutuan Dan Bukan Perkumpulan Perumunan Gerombolan Dan Semoga Tidak Berujung Pada Gerombolan Siberan Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Dalam Kami Menjalani Sebenar Kehidupan Kami Dari Kami Para Kepitian Universitas Dosen Karyawan Maupun Juga Bahasiswa Berkati Kampus Ini Kami Serahkan Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Yesus Kau berasih Kau Meliriki Sembahanku Segenap Hidupku Jiwara Peranganku Swatamu Meliriki Hata Perkayaan Yang Cukup Berarti Untuk Bersempatan Hanya Ini Tuhan Pemohonanku Terima Tuhan Pemohonanku Terima Bersempatan 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 Minta Terima kasih Tuhan Harga kekayaan Yang cukup berarti Tukuh bersemangat Hanya ini Tuhan Pemohonanku Terimalah Tuhan Bersemangatku Bagailah hidupku Sebagai alatku Seumur hidupku Marilah kita berdoa Bapak di syurga kami Hendak menyampaikan pokok-pokok doa kami Kami ingin berdoa Bagi Sipitas Akademika Bukhidah di tempat ini Kami berdoa Bagi Pengurus karyasan Bagi rektor Bagi jabat struktural Para pemimpin ini kami serahkan ke dalam tanganmu Ya Tuhan Kami mohonkan Hikmat pengertian Kami mohonkan kebijaksanaan Kami mohonkan kekuatan Untuk menjalankan karyasan Bukhidah di tempat ini Ya Tuhan Mengingat Universitas ini Mengandang nama Kristen Kami berdoa Agar Universitas ini Boleh menjadi suluh Bukan hanya di antara Universitas yang lain Tapi juga di tengah masyarakat Baik di sekitar Mungkin juga Jakarta Bahkan Indonesia Kami berdoa Kiranya Para dosen Tuhan berikan semangat Untuk bekerja Menghasilkan penelitian-penelitian Menghasilkan produk-produk kampus Yang mempermulihakan nama Tuhan Yang bermanfaat bagi bangsa negara Di tempat ini Oleh mahasiswa Yang memainkan perangannya di masyarakat Informasi 98 Dikawami oleh para mahasiswa Dan biarlah mahasiswa di era sekarang Memiliki semangat yang tidak kalah besar Bahkan lebih daripada yang sebelumnya Lebih daripada para pedagang mereka Biarlah mahasiswa Mahasiswa ini boleh tampil Para penimpin Tampil para peneliti Tampil pionil-pionil Tampil tokoh-tokoh masyarakat Yang mendoa agar terjadi Persatuan dan keuntuhan Di antara yang berbeda agama Kerukunan boleh terjadi Di kampus ini Dan boleh jadi contoh Bagi kampus-kampus yang lain Berkati orang tua Dari para mahasiswa Juga karyawan Mereka masing-masing Dalam keberadaan mereka Kami mohon Tuhan Menyertai mereka sekalian Kami berdoa juga Bagi ujian tenang semester Yang dimulai 2019 hingga 28 Maret 2018 Biarlah Kau berkati Baik para dosen Yang telah mempersiapkannya Yang telah mengajal Mahasiswa Setengah semester kemarin Dan juga para mahasiswa Yang mengambil Dan melakukan ujian Tengah semester ini Agar mereka belajar Dengan tekun Mempersiapkan diri mereka Dengan penuh Kerja keras Mereka boleh saling tolong-molong Bukan untuk mencontek Tapi dalam persiapan Dan mereka boleh Memerjakan UPS Mereka dengan sungguh-sungguh Dengan kerja keras Dengan ketekunan Dan kejujuran Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Bagi bangsa dan negara Kami tahu Tahun politik Ada ratusan Di pemilihan Kepala-kepala daerah Baik sekintar Kuali kota Rumpati Bahkan gubernur Kami berdoa Kiranya Tidak ada kampanye-kampanye Yang negatif Kampanye-kampanye Sara Kampanye-kampanye Yang hanya Memecah belah Rakyat Tetapi biarlah Kami berdoa Biarlah mereka Memiliki takut akan Tuhan Dan takut akan hukum Sehingga mereka Berjalan sesuai Dengan koridor hukum Yang ada Kami berdoa Para calon Yang Perindikasi Bahkan terjadi Menjadi tersangka Korupsi Kami berdoa Dan mereka Memiliki Perendahan hati Untuk mengundurkan diri Dan biarlah rakyat Tidak memiliki Calon-calon yang buruk Seperti itu Biarlah calon-calon yang terbaik Yang memang betul-betul Mau bekerja Bagi rakyat Dengan keras Dengan segerhana Dengan kekepunan Dengan kejujuran Mereka lah yang terbiri Kami berdoa Calon-calon Kristiani Tidak lebih buruk Biarlah Boleh betul-betul Jadi terang Kami berdoa Bagi kantong-kantong Kristiani Tidak melakukan Praktek-praktek Politik yang busuk Dan kami berdoa Bagi gereja-gereja Di kantong-kantong Kristiani Di Sumatera Utara Sampai ke Papua Agar gereja-gereja Tidak terkibat Dalam politik Praktis Dan membuat Masyarakat juga Terjelembab Pada masalah-masalah Yang buruk Biarlah Baik orang-orang Kristen Politikus-politikus Kristen Dan gereja-gereja-Kristian Di kantong-kantong Kristiani Mereka justru Boleh jadi peladan Membina rakyat Yang ada di sana Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami serahkan Negara Bangsa kami Bersama para pengimpinnya Presiden Waktu Presiden Segenap kabinet Dan semua pengimpin Dan tertinggi Hingga terendah Kami serahkan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan kami ingin berdoa Sebagaimana doa Yang diajarkan Tuhan kami Kepada kami Mari kita bersama-sama Amin 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 Kita akan mengakhiri Kita akan mengakhiri Baya kita hari ini Tapi sebelumnya Mari kita menyanyikan Satu pujian Yang diambil Dengan jemaat 278 When the law is not Yang diambil Yang diambil Yang diambil When the law is not Yang diambil When the law is not Yang diambil When the law is not Yang diambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harapkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi-saksi Kristus Terpujilah Tuhan Terimalah berkat-berkat Tuhan Dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Kiranya kasih Allah Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan pimpinan penghiburan penyertaan dari Roh Kudus Menyertai kita sekalian Sehingga kita bisa menjadi berkat di dunia Di mana kita di tempatnya Dalam nama Bapak, Yesus Kristus Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Amin Amin